Ngapain bu? Glendotan. Andre! Ria Ricis dan Toku Rian mengajak teman-teman dan tim untuk menikmati keindahan Sumba. Keseruan Ria Ricis, istri dari Toku Rian saat berada di Sumba dibagikan melalui media sosialnya yang tengah menunggang kuda. Ria Ricis memang hobi berpetualang dan suka main air, memperlihatkan foto yang sedang menaiki kuda di tengah pantai. Dalam unggahan foto tersebut, Ria Ricis menuliskan caption yang membuat warga net meleleh. Manusia butuh oksigen untuk tetap bernafas. Tulis Ria Ricis melalui akun Instagram pribadinya at Ria Ricis 1795. Ria Ricis kemudian melanjutkan kalimat tersebut yang diduga adalah sebuah gombalan yang ditujukan kepada Toku Rian. Aku butuh kamu untuk melewati hari-hariku. Tambah Ria Ricis melalui akun Instagram pribadinya at Ria Ricis 1795. Itulah berita pertama Yusimak lagi berita kedua. Demi hadiah ultah Natasha Wilona, Ria Ricis sampai rela lakukan ini, Wilo jadi terharu. Sebagai artis kenamaan Tanah Air, Natasha Wilona cukup dekat dengan artis dan publik figure lain. Seperti kedekatan Natasha Wilona dengan Ria Ricis yang terlihat beberapa waktu belakangan ini. Saat Ria Ricis menikah, Natasha Wilona turut merayakannya. Bahkan Natasha Wilona didapuk jadi pendamping wanita dalam pernikahan Ria Ricis tersebut. Tentu saja, Natasha Wilona juga berikan kado istimewa dengan Ria Ricis. Di momen-momen spesial rupanya tak hanya Natasha Wilona yang berikan kado khusus. Ria Ricis pun ikut berikan kado spesial kepada sahabatnya, Natasha Wilona. Apalagi pada tanggal 15 Desember 2021 silam, Natasha Wilona rayakan ulang tahunnya ke-23. Natasha Wilona pun turut undang keluarga, sahabat, rekan kerja di pesta ulang tahunnya yang di salah satu hotel mewah. Namun, Ria Ricis tampak tak ikut rasakan keseruan pesta tersebut. Seakan tak menjadi masalah buat Natasha Wilona, Ria Ricis justru gantikan kehadirannya dengan kejutan spesial. Dilansir dari vlog terbaru di kanal Youtube Natasha Wilona, terungkap sebuah kado persembahan Ria Ricis kepada Natasha Wilona. Hal itulah yang membuat Ria Ricis tetap ingin meluangkan waktu buat sahabatnya itu. Ria Ricis sampai gigi ingin bertatap muka langsung dengan Natasha Wilona untuk berikan kado tersebut. Bahkan detik-detik Ria Ricis ingin berikan kado, Natasha Wilona sudah hampir mau pergi dari lokasi pestanya. Ricis tuh tiba-tiba datang mobilnya pas aku mau pergi cuma mau kasih bunga, balon happy birthday dan kasih kado ini, beber Natasha Wilona yang senang. Iya, Ria Ricis yang sibuk membuatnya tak bisa ikut hadir saat pesta itu berlangsung. Natasha Wilona pun ternyata dihadiahkan kalung dengan mata berlian putih besar yang cantik oleh Ria Ricis. Natasha Wilona sangat senang dengan kalung tersebut yang menurutnya sangat simple dan cute. Dia kasih aku kalung yang sangat cantik. Aku suka banget karena simple, modelnya cute, ujar Natasha Wilona. Kemudian, Natasha Wilona justru mengungkapkan hal yang lucu dari Ria Ricis. Aksi Ria Ricis yang memanggilnya, Baby Willow, dianggap lucu dan gemas oleh Natasha Wilona. Terus yang lucu Ria Ricis tuh gara-gara YT channel aku selalu panggil tim aku, Baby. Jadi dia selalu manggil aku Baby Willow, Baby Willow. Baby Willow ini buat kamu, Baby Willow, ucapnya tersenyum. Diberikan kado yang cantik, ex-ferrogramasta ini jelas ungkapkan rasa terima kasihnya. Di balik kesibukan Ria Ricis dan Tokurian yang padar, pasangan pengantin baru ini masih mau berikan kado spesial untuk dirinya. Terima kasih ya Ria Ricis dan Tokurian di tengah kesibukan abis bulan madu dan program keluarga berencana sempat-sempatnya memberikan kado, tutup Natasha Wilona sumringah. Itulah berita kedua yuk simak lagi berita ketiga. Ria Ricis ungkap fakta ini kepada Siren Sungkar, perasaan Tokurian, berbunga-bunga. Youtuber Ria Ricis dan Tokurian saat ini masih menikmati indahnya berumah tangga. Terlihat keduanya selalu membikin, cemburu, berbagai pihak. Pasangan ini pun selalu membagikan kebersamaan keduanya di kanal Youtube hingga Instagram keduanya. Tentunya hal ini bisa menjadi suatu contoh bagi pasangan muda lainnya. Nah baru-baru terungkap sifat Tokurian yang disukai Ria Ricis. Hal ini disampaikannya saat berbincang dengan kesiren Sungkar di kanal Youtube The Sungkars Family, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Pastinya mendengar ungkapan Ria Ricis ini hati Tokurian berbunga-bunga. Pasalnya semua sifat Tokurian sangat disukai adik Oki Setiana Dewi ini. Ya, sejak menikah pada tanggal 12 November lalu, Ria Ricis dan Tokurian semakin saling mengenal. Tak menjalani proses pacaran, keduanya pun kian lengket dan mesra setelah menikah. Selain itu, keduanya juga semakin mengenal satu sama lain. Ria Ricis semakin tahu sifat baik dan buruk suaminya, begitu pun sebaliknya. Rupanya, ada beberapa sifat Tokurian yang begitu disukai Ria Ricis. Dalam perbincangan itu, siren Sungkar bertanya soal sifat apa yang paling disukai Ria Ricis terhadap Tokurian selama menikah. Tanpa malu, Ria Ricis pun menjawab pertanyaan siren Sungkar itu. Ricis belak-belakang mengakui jika dirinya menyukai seluruh sifat Tokurian. Namun, ternyata Ria Ricis paling menyukai sifat perhatian Tokurian. Menurut Ria Ricis, sifat perhatian itu adalah bentuk Tokurian memenuhi kebutuhannya. Semuanya sifat Rian aku suka kalau lebih spesifik. Abang Rian adalah orang yang memenuhi kebutuhan, kata Ria Ricis. Baginya, Tokurian adalah orang yang paham betul apa yang dia inginkan.